Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku Ini pagi ini saya sudah nyampe di rumahnya Mas Deniz Mas ya Mas Deniz ini beliau selaku ketua PBTAC, Pelestari Budaya, Tosanasi Cirebon ya Ini Mas Deniz juga sebagai ketua di komunitas ini yang mengadakan pameran pada tanggal Sekarang ini tanggal 1 Maret sampai 3 Maret Ini pameran perdana sesudah pemilu ini Mas ya Iya, tahun ini perdana Perdana sesudah pemilu, pameran yang terbesar ripernasional dihadiri 125 pergerisan, 125 komunitas pergerisan se-Indonesia Temanya ini apa Mas, temanya pameran ini Mas? Itu temanya nuansa gaman, kalau sebelumnya kan pesona gaman Kalau tahun ini nuansa gaman, karena ternyata gaman di Cirebon itu banyak Termasuk keris, badi, Cirebon ini ya Jadi semuanya pusaka itu sebenarnya gaman Dibilang gaman ya, badi, pusaka, pegang, tombak itu dibilang gaman kalau di Cirebon Dan diadakan di Kraton ya Mas? Di Kraton ke Cirebonan Jadi teman-teman ini juga bisa menikmati pusaka-pusaka yang ada di Kraton Bisa, bisa Yang bisa hadir ya kira-kira Di pusaka di Cirebonan itu ada beberapa peninggalan yang dari Belanda juga Pendang Mas, puternanya Oh ya, ini kan jadi menambah wawasan yang luar biasa untuk para pemula ataupun pecinta pusaka yang udah senior Bisa juga menikmati pusaka-pusaka yang ada di Kraton, Cirebon Dan juga kalau saya lihat di Cirebon ini memang bukan cuma melulu keris ya Mas? Saya lihat peninggalan-peninggalannya ini unik-unik Dari variasi ragam panjang bilanya Hanya ada yang kecil banget, ada yang besar banget Ada yang 80 cm pernah menemui keris itu lurus Besar ya, panjang sekali Tapi ori sepuh itu ya? Kalau baki nengah lurus dia Dan luk ya? Enggak lurus Lurus? 80 cm ya? Itu ada dipamerkan? Sekarang enggak, karena ada di Almarhum Ngatok-Kanggatok Di daerah Majalengka Majalengka ya Jadi memang Cirebon ini nuansanya sangat beragam Ada Ucang juga Pak Jajaran terkenal dengan Ucangnya Kalau disini dibilangnya Cangak Kondol gitu Oh Cangak Nah ini kebetulan ada pusaka mungkin bisa direview satu pusaka Mas Yang untuk Mas yang original Nah ini pusaka khas Cirebon ya Mas Marangkanya Perak ini ya Mas Lapis emas ya Perak lapis emas ya Boleh saya buka Mas Boleh Untuk nambah wawasan sedikit lah ke temen-temen Wah ini luar biasa ini Busakanya Ini luk 13 ya Mas Deniz Luk 13 Kembangkacang, Pogo, Sokoan Berarti masuk dapur apa Mas Deniz? Ini Panji Paniwen luk 13 Panji Paniwen Di sembilan kan Oh Luk sembilan sama luk sebelas luk tiga belas ada Panji Paniwen Panji Paniwen luk tiga belasnya ya Jadi termasuk langkah ini Mas Karena kebanyakan luk sembilan ya Ya luk sembilan Luk sembilan Nah ciri khas Keris Cirebon Mas Mungkin bisa di Anu satu Untuk disedikan Sebenarnya kalau keris Cirebon itu Dia mengikuti era Era kerajaan lain Tapi tetap ada cirinya Ini kan dia mengikuti era Mataram Tapi bilanya agak besar Sokokannya tinggi Sokokannya tinggi Bilanya agak besar Sokokannya tinggi Terus di Gonjo itu Biasanya ada sepatuannya Ada tongolan gini Kayak Oh ada yang perak Ada yang emas gitu ya Ya Di sepatunya ya Oh ini ada sepatunya Ini agak timbul ya Di bawah Gonjo ini ya Terus biasanya Kalau di keris lurus Di wadangnya ada sedikit Rondon-nenut lebih gitu Rondon-nenut lebih ya Di wadidang sini ya Sama looknya udah pasti kembang Lugnya enggak terlalu Rengkol ya Kembo ya Kembo Ini eranya berarti Era-era Mataram Sultan Agung Penembahan ratu Kalau di Cirebon Penembahan ratu Kalau Mataram mungkin Era-era Sultan Agung ya Sangat gagal Luar biasa ya Mengikuti eranya Rajaannya Sama kayak tuban gitu Sama kayak tuban Karena segilas memang Saya lihat kayak Mataram Sultan Agung Tapi ada Beda rasanya Lebih tipis Lebih tipis ya Tantingannya sangat ringan Meskipun kerisnya Sebesar ini Jadi ciri yang bisa dilihat Tadi itu pas ikutan ya Lugnya Kemudian wadidang Ada sepatu Di bawah Gonjo ini Silahnya lebih lebar Sokokannya tinggi Nah ini Lug 13 Saudaraku Tanggu Cirebon Era Mataram Sultan Agung Tus Kalau kita lihat ini Pamornya berarti Pamor Wasputa Kerejegian Sama pemimpin Sama pemimpin Ini ya Filosofi 13 kepemimpinan Panji Pani Luar biasa ini Ini salah satu pusaka koleksinya Mas Deniz ya Wah Mungkin Ya untuk teman-teman Yang ada di seluruh Indonesia Silahkan hadir Mulai hari ini Tanggal 1 Sampai tanggal 3 Maret Sampai tanggal 3 Acaranya jam Berapa mas Mulai Mulainya dari jam 9 Sampai jam 8 malam Jam 8 malam 9 pagi Sampai jam 8 malam Yang dekat Ataupun jauh Bisa merapat ya Mas Kita ngobrol Gratis Terbuka untuk umum Ngopi-ngopi Mau sharing Sharing Tentang pusaka Bisa ya mas Bisa Sekalian lihat Keindahan Keraton Kecerbonan Keindahan Keraton Kecerbonan Mungkin Itu salah satu Keraton yang terbuka Di Cirebon Keraton yang terbuka ya mas Karena keraton Semuanya Boleh dilihat Kalau ini kan dia Banyak pohon mangga Itu filosofinya Mangga itu Boleh ya gitu Oh mangga itu Mempersilahkannya Mangga Buka terus Keratannya mau dilihat Di dalam Di dalam gak apa-apa ya Ya mungkin kita Itu mas Untuk seksi 1 Mungkin nanti saya mau Ijin ngambil kontek Juga disana Untuk merahawasan Boleh mas Terima kasih banyak mas Deniz Terima kasih banyak Semoga ini menjadi Wawasan Untuk teman-teman Pemula Dan semoga Menjadi event Penggeberat Di tahun ini Semoga sukses Acaranya Event Besar Nasional Perkerisan Indonesia Rahayu Rahayu Salam Budaya Budaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati